Oke Halo semuanya Balik lagi dengan saya teman-teman ya Di Trader IED Nah seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham teman-teman ya Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan Disclaimer on dulu ya Karena video ini bukan hajakan untuk membeli Maupun menjual suatu saham tertentu Ini murni adalah analisa saya pribadi Jadi silahkan untuk di analisa orang kembali Karena nanti baik keuntungan maupun kerugian Itu kembali ke resiko masing-masing Oke Nah IHSG hari ini Kembali menanjukan kenaikan ya 0,59% ditutup di level 7053 Dengan net foreign buy Per hari ini masih bagus teman-teman ya Nah Secara teknikal sendiri IHSG masih bergerak dalam Channeling of trend teman-teman ya Cuma memang seperti yang sudah kita bahas Bahas sebelumnya ya Uptrendnya IHSG itu Tidak terlalu kuat teman-teman ya Terlihat dari Saham-saham yang bergerak itu Cuma beberapa aja ya Yaitu dari sektor B-caps Kemudian saham-saham Second liner dan third liner itu Yang gerak cuma beberapa aja teman-teman ya Oke Untuk IHSG Kalau kita lihat ketemperan kecil ya Ketemperan satu jam Disini kita bisa lihat Ada pattern yang menarik Yaitu Ascending triangle teman-teman ya Ascending triangle Dimana kalau Index break 7055 Ada chance IHSG Lanjut naik ke sini Nah cuma kalau kita perhatikan Lebih detail lagi Disini juga ada pattern yang namanya Rising waist Dimana ini pattern yang jelek Teman-teman ya Nah kalau kita lihat Lebih detail Pergerakan IHSG itu Naiknya cenderung menyempit Teman-teman ya Dimana kalau Rising waistnya ini Di bawah maka ada Ruang IHSG akan Turun ke sekitaran Sini ya Di 7.0 Sorry Di 6.900 sampai 6.920an Nah Jadi Untuk saat ini ya IHSG Menurut saya Masih 50-50 ya Masih 50-50 Apakah dia akan naik Atau enggaknya itu Saya masih Belum tahu juga Teman-teman Ngedan enggak ada yang tahu sih Sebenarnya Dari segi katalis juga Belum ada katalis yang Begitu bagus banget Yang akan mempengaruhi Pergerakan IHSG Juga belum ada Katalis yang jelek banget ya Yang akan mempengaruhi IHSG Jadi Software IHSG Soso ya Soso Chance untuk naik Atau turunnya itu Mesti 50-50 Teman-teman ya Tapi software Buat teman-teman yang Diversify-nya bagus ya Yang punya big banks Kemudian Saham-saham lagi itu Diversify-nya bagus Maka Saya rasa Porto teman-teman itu bertumbuh ya Oke Itu untuk IHSG ya Jadi Ya Mau naik Mau turun Itu Kita harus Prepare dengan segala Kemungkinan yang terjadi Jadi Melihat Posisi Index Yang sedang berada di Resisten Buat teman-teman yang Mau beli saham Saat ini Ya Better Saran saya Jangan agresif Teman-teman Jangan agresif Karena Ya Selain Index sedang berada di Resisten Juga ada Baton rising waste Dan saham yang Gerak juga Tidak banyak Teman-teman ya But Overall IHSG masih oke Kalau dia koreksi jangka pendek Itu menurut saya Wajar-wajar aja sih Nah Itu untuk IHSG Kemudian Saham pertama yang akan saya bahas Hari ini itu saham RALS Teman-teman ya Dimana RALS ini Merupakan waslist kita Beberapa hari yang lalu Teman-teman ya Nah Waktu hari minggu Saya bahas RALS Saya sarankan beli disini Ya Disiketaran agak 7.15 Dengan stop loss Teman-teman bisa set Di bawah 6.95 ya Beberapa tik Di bawah 6.95 Nah Habis itu RALS Naik Teman-teman ya Naik Target dari Ascending Triangel ini Sebenarnya udah tercapek Teman-teman ya Dan kalau kita lihat Ketemperan kecil RALS itu Masih menarik ya Masih menarik Dimana Konsol dasinya itu Cukup oke Kalau menurut saya Dia membentuk Ada potensi Dia membentuk Pattern yang namanya Ascending Triangel Dimana Kalau ini Mampu dijibol Maka ada ruang RALS itu Lanjut Naik Kesekitaran Harga 800 Teman-teman ya Jadi Buat teman-teman yang udah beli Di bawah Entah itu Di sini Atau Beli pas dia Break di sini Teman-teman bisa Set Triangel di bawah 250 Bawah 250 Kemudian kalau dia Lanjut naik Naikin Trailing stopnya Nanti Software Menurut saya sih Masih oke Untuk RALS Dari segi Fresh volume Juga oke Dan kalau dia lewat Dan kalau dia lewat dari 800 Potensinya Jauh Teman-teman ya Potensi yang jauh Last high nya Di sekitaran 950 Harusnya bisa Sentuh ya Harusnya bisa Sentuh Kalau RALS itu Mampu lewat Dari 800 Software Menurut saya sih Masih oke Masih menarik Buat RALS itu sendiri Kemudian Ada SCMA Yang menurut saya Juga Masih oke Teman-teman ya Nah Awal saya Rekomendin Beli SCMA Itu disini Di sekitar Agak 250an Kemudian dengan Stop loss Waktu itu Saya sarankan Di angka 244 Beberapa tik Di bawah 244 Dan terakhir kali Saya bahas SCMA Itu disini Di candle ini Waktu itu Juga saya sarankan Beli SCMA Di sekitar 280 Sampai 270 Stop loss Teman-teman Bisa pasang Beberapa tik Di bawah Angka 270 Nah Disini Dia sempat Opset Satu tik Aca Jadi Overall Masih menarik Untuk SCMA Ini Hari ini Dia juga Naik Dengan cukup Lumayan Volumenya Gede Naiknya 4% Lebih Ditutup Di level 294 Dan Masih ada Ruang SCMA Ini Untuk Melanjutkan Naikkan Resisten Terdekat Itu Ada Di 300 Sampai Ini 300 Sampai 312 Teman-teman 312 Jadi Masih ada ruang Untuk naik Buat teman-teman Yang baru Entry Dimana Entry sekarang Boleh gak Boleh Boleh aja Teman-teman Tapi Porsinya Dikecilin Karena Ini Risk Sudah Sudah Cukup Tinggi Kalau Teman-teman Pasang Stop Loss Di 270 Itu Resisten Sudah Cukup Tinggi Jadi Apa Namanya Porsinya Dikecilin Jangan Memaksa Entry Dengan Dana Gede Porsinya Dikecilin Kalau Lanjut Naik Maka Teman-teman Ikuti Aja Ikuti Aja Nanti Averaging Bertahaf Kalau Emang SCMA Ini Reversal Untuk Saat Ini Kalau Dikatakan Reversal Menurut Saya Belum Potensi Reversal Ada Tapi Untuk Saat Ini Belum Reversal SCMA Ini Akan Reversal Kalau Dia Mampu Bertahan Di Atas 340 Di 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 Ini Merupakan Resisten Kuat Untuk Saat Ini Di Sekitar Agak 340 Kalau Dia Break Itu Maka Bisa Dikatakan SCMA Udah Reversal Jadi Buat Teman-teman Yang Udah Beli Di Bawah Kalau Dia Udah Lewat 340 Itu Untuk SCMA Kemudian Yang Menarik Hari Ini Pergerakannya Itu BBHI BBHI Ini Pergerakannya Cukup Oke Hari Ini Dia Naik Dengan Volume Gede Naik 4% Lebih Di Level 75 775 Kalau Kita Terakhir Kali Saya Bahas BBHI Kalau Di Sini Saya Bila Waktu Itu Berarti Terlebih Di Kalau Kita Perhatikan Lebih Detail BBHI Itu Baru Break Dari Pattern Kecil Disini Ada Shining Trend Yang Dibreak Oleh BBHI Dengan Target Kenaikan Ke 6000 Sorry Dengan Target Terdekat BBHI Itu Ke 6000 Teman Temannya Dan Kalau Dia Lewat 6000 Itu Menarik Teman Temannya Kalau Dia BBHI Ini Mampu Lewat Dari 6000 Itu Menarik Untuk IHS Untuk BBHI Ini Ada Ruang Untuk Lanjut Kesekitaran 7200 Jadi Untuk Saat Ini Buat Teman Teman Yang Tertarik Untuk Beli BBHI Buy On Weakness BBHI Di Sekitaran Sini Di Sekitaran Harga 5500 Sampai 5400 By On Weakness BBHI Di Situ Kalau Dia Turun Dengan Volume Kecil Kalau Dia Lanjut Naik Biarin Dulu Kalau Sudah Comform Break Dari 6000 Baru Teman Teman Bisa Entry Untuk BBHI Kalau Entry Di Harga Sekarang Gimana Sih Ya Kecilin Porsi Teman Teman Kecilin Porsi Yang Biasanya Teman Teman Masuk Dengan Tanda Gede 10 Juta Entry Sekarang 2 Juta Dulu Kemudian Sisanya Lagi Nunggu Respon Masjid Apakah Dia Akan Turun Atau Naik Oke Itu Untuk BBHI But So far Untuk BBHI Dari Segi Teknikal Menurut saya Cukup Menarik Dan Dari Segi Uptrend Saham Bergerak Dalam Channeling Uptrend Yang Bagus Oke BBHI Habis Itu Chain 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 Ini Wasplis Kita Pas Hari Minggu Juga Waktu Itu Saya Beli Chain Itu Di 230 Dan 220 230 Sampai 220 Kemudian Spearkas Lebih Sampai Disini Nah Habis Itu Besok Dia Sempat Naik Dan Dua Hari Terakhir Dia Turun Lagi Dengan Column Kecil Untuk Saat Ini Chain Itu Menurut Saya Masih Menarik Masih Layak Untuk Dibeli Plan Saya Untuk Chain Masih Sama Teman Teman Bisa Beli Di Harga Sekarang Sampai 220 Kalau Dewall 220 Teman Teman Bisa Kurang Eversi Dulu Kemudian Entry Lagi Di Sekitaran Sini Di Sekitaran 200 Stop Teman Teman Bisa Pasang Bebera Patik Di Bawah 196 So far Chain Ini Menarik Dia Turun Membentuk Pattern Falling Wage Kemudian Disini Ada Inverted Head & Shoulders Yang Sudah Ke Break Ini Jadi So far Menurut Saya Dari Segi Teknik Saham Menarik Chain Volume Naik Tinggi Tinggi Volume Turun Relatif Mengecil Jadi Bisa Buat Teman Teman Perhatikan Saham Chain Ini Itu Untuk Chain Kemudian Ada MLPL Yang Menurut Saya Juga Masih Cukup Oke Buat Diperhatikan Nah MLPL Ini Terakhir Kali Saya Bahas Disini Kalau Masalah Disini Kemudian MLPL Saat Ini Dia Udah Dua Kali Mencoba Break Dari Resisten Di 270 Tapi Belum Mampu And Habis Itu Dia Rites Ke Bawah Perhatikan Dua Candle Dia Rites Ini Volumenya Kecil Teman Teman Dan Volume Di atas Juga Volumenya Terlalu Besar Jadi Bisa Dibilang Big Money Atau Big Apa Namanya Bandar Di MLPL Ini Belum Bisa Keluar Sepenuhnya Teman Teman Dan Sekarang Menurut Saya Di harga Sekarang MLPL Sudah Cukup Menarik Buat Dibeli Di Di harga 250 Sampai 230 Itu Menurut Saya Harga Yang Menarik Buat Beli MLPL Disini 230 Sampai 220 Sorry 230 Sampai 220 Itu Menurut Saya Harga Yang Menarik Buat Teman Yang Tertarik Untuk MLPL Dan Nanti Kalau Dia Mampu Bertahan Di Atas 270 Potensinya Itu Cukup Menarik Harusnya Sorry Harusnya Tiga Ini Resisten Di 330 Itu Bisa Lewat Dengan Mudah Kalau Dia Mampu Bertahan Di Atas 270 Harusnya Tapi Sekali Lagi Pergerakan Saham Itu Market Yang Nentukan Kita Cuma Bisa Menganalisa Aja Software Sahamnya Masih Cukup Menarik Masih Cukup Oke Dia Saat Ini Dalam Posisi Retest Teman Teman Retest Dengan Volume Yang Kecil Oke MLPL Kemudian Yang Terakhir Ini Menarik Juga Tapi Apa Namanya Net V Net V Ini Pergerak Cukup Oke Teman Teman Tapi Ini Sahamnya Geliar Sekali Jadi Buat Teman Teman Yang Tidak Suka Saham 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 Seperti Ini Skip Aja Teman Teman Nah Net V Ini Saham 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 Viral Viral Di Dunia Saham Karena Dia Semper Naik Cukup Tinggi Kemudian Ada Banyak Influencer Yang Pong-pong Saham Saham Dan Untuk Saat Ini Setelah Dia Turun Dari Puncak Ini Saat Ini Pergerakannya Cukup Menarik Teman Teman Dimana Kalau Kita Teman Kecil Teman Satu Jam Net V Ini Kemarin Dia Jebol Pattern Double Bottom Sorry Sorry Aduh Sorry Ini Bottom Pertama Kemudian Ini Bottom Kedua Perhatikan Volume Pas Dia Jebol Itu Gede Teman Teman Dan Saat Ini Dia Retest Dengan Volume Yang Relatif Kecil Kecil Jadi So far Net V Itu Menurut Saya Cukup Menarik Tapi Sekali Lagi Saya Ingatkan Saham Ini Sangat Liar Sangat Liar Dan Buat Teman Teman Yang Tidak Punya Waktu Di Market Gak Punya Waktu Manteng Market Better Skip Untuk Saham Ini Nah Kalau Dia Mampu Pertahan Di Atas Support Ini Ada Ruang Net V Lanjut Kesekitaran 426 Kita Bulatkan Ke 430 Support Saat Ini Ada Di 370 Teman Teman Support Saat Ini Ada 370 Jadi Jadi Kalau Jebol Exit Dulu Dan Next Support Ada Di 340 Jadi Strategi Saat Ini Buat Teman Teman Yang Tertarik Net V Kalau Mau Beli Darga Sekarang Oke Bisa Aja Di 370 Kemudian Kalau Biar Jebol 370 Out Dulu Itu Risk Kecil Kecil Apapun Yang Terjadi Out Dulu Atau Kalau Mau Nunggu Ada Big Money Lagi Nunggu Ada Volume Lagi Boleh Teman Teman Sesuaikan Dengan Style Trading Masing Sesuaikan Dengan Risk Management Masing Masing But Kalau Dibahas Secara Teknik Ini Menurut Saya Cukup Menarik Dan Ada Ruang Net V Melanjutkan Kenaikan Kesekitaran 420 Oke Itu Untuk Net Sekaligus Mengakhiri Pembahasanya Hari Ini Semoga Bermanfaat Selamat Malam